Kampung Sektan Jilid 24. H. O. Hei Hang mengerti bahwa pemimpin rimbaha hijau itu bermaksud menyulitkan kedudukannya. Tapi ia sudah bertekad, setapak pun tak akan mundur. Jika Beng Cu memang ada maksud memperbesar sengketa, aku juga tak bisa berkata apa-apa, silahkan. Belum habis ucapannya, Pat Kua Yeun Chiang mendadak lompat keluar dan berkata dengan suara keras, Aku dekeng seorang yang tak tahu diri, ingin belajar kenal lebih dulu dengan kepandaya ilmu silat daerah utara dua tangannya lain bergerak melancarkan serangan. Ho Hei Hang berdiri masih sedikitnya hanya kira-kira berjarak lima tombak namun sudah dapat merasakan betapa hebatnya hembusan angin yang keluar dari sambaran tangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa pandang ringan musuhnya ini. Maka ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya dengan jurus apa yang dinamakan di luar langit masih ada langit, tangan kanannya digunakan untuk menangkis serangan Pat Kua Yeun Chiang, Sedang tangan kirinya digunakan untuk menyerang. Selagi Pat Kua Yeun Chiang hendak menggunakan gerak tipunya yang terampuh, membelah bunga menyempok daun untuk menghadapi musuhnya baru mencapai setengah jalan, tiba-tiba kebentur oleh kekuatan hebat. Ia tidak keburu menarik kembali serangannya, tak ampun lagi dihajar oleh serangan Ho Hei Hang hingga seketika itu juga lantas juga jatuh pingsan. Setelah berhasil menjatuhkan lawannya, semangat Ho Hei Hang terbangun. Selagi hendak menantang pemimpin rimba hijau daerah selatan, mendadak darah dalam tubuhnya bergolak, kepalanya dirasakan pening. Untung ia masih dapat menguasai dirinya, untuk pertahankan prestasinya, ia lantas berkata dengan suara keras. Kau rupanya sangat penasaran, tidak halangan maju sekalian tubuhnya yang hendak rubuh ke kiri, digunakan untuk menubruk Ho Kau Chia sambil mementang dua lengannya. Ho Kau Chia yang tiada maksud melawan Ho Hei Hang, tetapi karena keadaan memaksa, mau tidak mau ia pentang tangannya, menyambut Ho Hei Hang. Malang baginya, kekuatan sangat hebat telah mendorongnya sehingga ia mundur terhuyung-huyung. Ho Hei Hang sebetulnya sudah hampir tidak sanggup pertahankan berdirinya kaki, tetapi dengan tindakannya yang luar biasa ini, bukan saja tidak sampai roboh, sehingga malah mengejutkan musuh-musuhnya. Leong Cheng Hou Xie segera merubah sikapnya semula yang memandang rendah, ia maju menghampiri dan berkata sambil tertawa dipaksa, Hahaha. Sudah lama aku dengar kepandayan Beng Cu yang luar biasa, hari ini setelah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, aku percaya bahwa apa yang pernah ku dengar itu ternyata benar. Ini bukan saja merupakan suatu keuntungan besar bagi golongan rimba hijau daerah utara, tetapi juga merupakan suatu kehormatan bagi seluruh kawan dari golongan rimba hijau. Ho Hei Hang yang masih bisa pertahankan dirinya hanya dengan kekerasan hatinya ketika mendengar perkataan itu, lantas berkata dengan suara keras, Leong Cheng Hou Xie, aku sebetulnya tiada maksud melukai orangmu. Tapi karena terdesak oleh keadaan, terpaksa aku bertindak berlawanan dengan kemauanku sendiri, harapkah suka maafkan mana, mana, ini adalah Beng Cu yang masih suka pandang mata padaku, jikalau tidak, Beng Cu pasti tidak akan berlaku demikian. Dan pemimpin itu meskipun wajahnya masih menunjukkan sikap berseri-seri, tetapi sepasang matanya penuh api kebencian. Ho Hei Hang yang berpandangan matu, tajam, bagaimana tidak tahu. Maka diam-diam ia merasa gelisah. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Ketika ia menoleh, benar saja derap kaki kuda-kuda itu adalah kuda tunggangan gadis kaki telanjang yang sedang dibedal dengan pesatnya. Kuda itulah rilaksana terbang, dalam waktu sekejap matu sudah berada di hadapan matanya. Bukan kepala ngirangnya Ho Hei Hang buru-buru menghampirinya dan berkata dengan separoh berbisik di telinganya. Akhirnya kau keburu sampai, aku sudah lama menunggu dengan sangat gelisah. Gadis kaki telanjang seolah-olah tidak dengar semua perkataannya, buru-buru mengeluarkan bungkusan obat. Bubuk dari dalam saku diberikan kepada Ho Hei Hang seraya berkata, Lekas telan, kalau terlambat, dengan sikap ketakutan gadis itu menoleh ke belakang, hal mana sangat mengherankan Ho Hei Hang. Buru-buru ia berpaling nampak olehnya seorang pemuda berbaju putih dan berwajah tampan sedang berjalan menghampiri. Pemuda itu tampan dan gagah, gerakannya menunjukkan bukan orang sembarangan. Ia berjalan lambat tetapi gesit sekali, sebentar saja sudah berada di hadapan matanya. Ho Hei Hang tercekat, ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, ilmu apa yang digunakan oleh pemuda ini Tia Ciu Him ketika melihat pemuda itu menghampiri dirinya mendadak mundur dua langkah, wajahnya menunjukkan sikap gelisah. Ho Hei Hang yang tidak mengerti apa sebabnya diam-diam merasa heran. Karena gadis yang berani dan berkepandayan tinggi itu, biasanya berkelakuan tenang dan tidak takut dengan siapa saja, tetapi mengapa sekarang demikian gugup dan ketakutan? Apakah pemuda baju putih itu benar-benar seorang lihai yang harus ditakuti? Oleh karena itu, maka ia juga tidak berani berlaku gegabah, ia diam saja, menantikan perkembangan lebih lanjut. Di lain pihak, diam-diam ia sudah menelan obat bubuknya liong yan-hiang. Ketika obat bubuk itu masuk ke tenggorokannya, bau harum yang sangat tebal dirasakan seperti menghembus keluar dari mulutnya, sehingga dapat tercium oleh semua orang yang berdiri di sekitar tempat itu. Semua orang menoleh ke arahnya, dan memandangnya dengan penuh keheranan. Bau harum itu terus mengalir ke seluruh tubuhnya, hingga racun sangat berbisa dari serangan San Hoa Chiang, lenyap seketika. Diam-diam ia coba mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia telah dapat kenyataan bahwa keadaan dalam tubuhnya sudah pulih kembali seperti biasa. Dari girang timbul perasaan terima kasih, dari perasaan terima kasih timbul perasaan cinta. Lalu diam-diam ia bersumpah kepada diri sendiri asal masih bisa bernafas, ia pasti tidak akan membiarkan Seng kekasih menderita. Pada saat itu, Tia Ciu Him sudah mundur ke hadapan Teng Siang Sucu, pemuda bangor itu lantas pentang kedua lengannya, memeluk tubuh si gadis. Tia Ciu Him yang tidak tenang pikirannya, hampir saja berada dalam pelukan Teng Siang Sucu. Ho Hei Hang mendadak mengeluarkan suara bentakan keras dan menyambitkan pedang panjangnya. Ia sebetulnya hendak menghadapi pemuda baju putih yang tidak dikenalnya itu tapi ketika menampak Tia Ciu Him dalam ancaman perbuatan Teng Siang Sucu yang tidak sopan, pedangnya terpaksa digunakan untuk menyambit saudaranya sendiri. Sebelum tangan Teng Siang Sucu berhasil menjamah tubuh Tia Ciu Him pedang Ho Hei Hang sudah berada hanya sejarak sekaki di hadapan mukanya. Teng Siang Sucu menjerit kaget, karena ia tahu benar betapa hebatnya serangan pedang itu, maka ia buru-buru lompat mundur. Suasana lantas menjadi gempar, semua orang terkejut bahwa Ho Hei Hang menilai kepandaya ilmu pedang terbang. Hanya Tia Ciu Him seorang yang tahu, bahwa kepandaya ilmu itu adalah kepandaya ilmu si kakek penjinak Garuda. Selagi semua orang ramai memperbincangkan soal pedang terbang itu, pemuda baju putih itu mendadak pentang mulut. Aha, bagus sekali, dengan susah payah aku mencari, tak kusangka berada di sini, suaranya itu cempreng sekali, sehingga mengejutkan semua orang. Kedatangan pemuda tidak dikenal tanpa diundang itu, memang sudah menimbulkan perasaan tidak senang kepada semua orang yang ada di situ. Kini setelah mendengar suaranya yang menjemukan, dan tidak karuan junterungannya, maka semua orang memandangnya dengan perasaan muak. Ho Hei Hang kini baru melihat keadaan yang sebenarnya. Pemuda itu mempunyai bentuk muka yang agak aneh, dahinya teh ajam, hidungnya mancung, bibirnya tipis, daun telinganya berdiri, matanya merah. Sedang rambut di kepalanya berwarna kuning dan menurun di kedua pundaknya mirip dengan binatang serigala, hingga ia merasa geli dan tertawa sendiri. Gerakan pemuda itu memang diakui sangat gesit, dan jauh memang seperti pemuda yang tampan dan gagah, tak disangkanya setelah dilihat dari dekat, merupakan seorang pemuda aneh bahkan mirip dengan satu makhluk aneh. Ho Hei Hang melihat pemuda aneh itu memandang Tia Ciu Him dengan matanya yang liar teampah berkedip, diam-diam ia merasa sangat mendengkol. Maka di hadapan orang banyak, tanpa malu-malu ia menarik tangan si gadis dan ditanya dengan suara perlahan. Siapa orang itu aku juga tidak tahu. Jawabnya. Sambil menggelengkan kepala. Ho Hei Hang tercengang. Mengapa takut padanya ini aku sendiri juga tidak mengerti, aku hanya merasa baru melihat mukanya saja sudah teakut, kau kenal dengannya tidak. Tidak mengapa ia terus mengikuti kau, Tia Ciu Him pentang lebar matanya dan menjawab, aku sendiri juga tidak mengerti. Sejak ia melihat aku, lantas mengikuti aku sampai di sini. Aku tidak menghiraukannya, tetapi juga tidak bisa melepaskan diri darinya. Kadang-kadang ia tertawa padaku, membuat aku merasa teakut. Oh, aku tahu, dia mungkin tertarik. Oleh kecantikanmu, maka terus membuntuti. Mendengar ucapan demikian, selembar muka Tia Ciu Him merah seketika dengan perasaan tidak senang ia mengawasi pemuda aneh itu sejenak. Kemudian berkata, heto meter perseptan dengan pemuda ceriwi seperti dia. Ho Hei Hang tidak mau menggoda lagi. Maka pembicaraannya dialihkan ke soal lain. Aku tadi dengar kau kata jangan sampai terlambat kalau terlambat bagaimana. Aku sangat khawatir, semula kiranya jiwaku tidak akan tertolong lagi, tak kusangka hanya lamaran pemuda ceriwis ini. Tetapi ada aku di sini, ia tidak akan berani berlaku kurang ajar terhadapmu. Jikalau ia berani, aku akan hajar dia. Tia Ciu Him menundukan kepala dan berkata, aku selamanya bernyali besar, tidak takut kepada siapapun. Tetapi entah apa sebabnya, ketika melihat dia lantas teakut, berkata sampai di situ, dengan perasaan bingung memandang Ho Hei Hang, kemudian melirik kepada pemuda aneh itu. Pemuda aneh itu ketika melihat si Nona melirik kepadanya, tingkah lakunya semakin tengik. Sambil tertawa dingin dia menghampiri Ho Hei Hang seraya berkata dengan suaranya yang tajam, kepandaianmu mengendalikan pedang sangat aneh, mirip dengan kepandaian si Tua Bangka penjinak Daruda. Aku sebetulnya tidak suka mencampuri urusan orang lain, tetapi sekarang aku handak mencoba-coba kepandaianmu. Perkataan pemuda itu mengejutkan semua orang yang ada di situ, sebab terhadap seorang dari angkatan tua yang namanya sangat kesohor seperti kakek penjinak Daruda, ia menggunakan sebutan si Tua Bangka. Pada waktu itu orang-orang angkatan muda yang berlaku demikian sombong, hanya ia seorang saja. Ho Hei Hang berpikir, kakek penjinak Daruda meskipun kejam tetapi bagaimanapun juga adalah seorang luar biasa yang kenamaan. Kau orang macam apa, berani demikian menyebutnya? Meskipun dalam hati Ho Hei Hang merasa tidak senang, tetapi ia masih bertanya dengan nada suara dingin. Siapa si dan nama Tua Yang Mulia? Bolehkah kiranya kau beritahukan padaku? Oh, oh, oh nama ku Long Zimo, tiada halangan ku beritahukan padamu jawabnya sambil tertawa. Suara tertawanya itu meskipun tidak nyaring, tetapi tajam dan menusuk telinga. Jelas ia sedang memamerkan kekuatan tenaga dalamnya. Lam Tiang T.A.Y. Bong yang menyaksikan sikap congkak pemuda itu, alisnya dikerutkan lalu bertanya. Kau murid siapa Long Zimo mendengar pertanyaan itu, menoleh dan menjawab, Lo Chiang Pue, apa kau tanya padaku sikapnya demikian Jumawa, seolah-olah tidak pandang mata. Lam Kiang Taibong Lam Kiang Taibong meskipun sangat mendongkol, tetapi karena harus menjaga kedudukannya ia tidak mau sembarangan turun tangan terhadap anak muda, maka hanya menganggukan kepala sebagai jawaban. Long Zimo tidak ambil pusing, masih tetap dengan sikapnya yang Jumawa ia berkata, Suhu sudah lama tidak mau mencampuri urusan duniawi, Lo Chiang Pue tahu namanya juga tidak ada faedahnya, sebaiknya aku tidak jawab belum pernah ada orang bersikap demikian Jumawa terhadap Lam Kiang Taibong, maka ia lantas berkata, kalau begitu, aku akan minta Anda sendiri yang membuka mulut ucapan itu mengundang maksud, karena tidak mendapat jawaban yang semestinya maka pemuda itu hendak ditawan, supaya suhunya datang sendiri memberi jawaban, tetapi Lang Zimo tidak mengerti, entah ia memang tidak mengerti betul atau memang berlaku bodoh. Ketika mendengar perkataan itu, kepalanya digeleng-gelengkan seraya berkata, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, masa mau suhu menjawab pertanyaan Bu Lam Kiang Taibong lantas marah, tidak dapat kendalikan perasaannya menghadapi sikap congkak pemuda itu. Lebih cepat ia menghampiri dan berkata, Bocah! Matamu hanya melihat ke atas. Kau begitu kurang ajar. Aku terpaksa tidak tinggal diam, maka aku hendak mewakili suhumu mengajar adat kau jubahnya dikebutkan, dari situ. Mengeluarkan hembusan angin hebat. Long Zimo berteriak tajam, Apa? Lo Ciam Puei benar-benar hendak menghajar aku. Sementara itu angin hebat sudah menyambar dirinya, ia agaknya mengetahui bahwa serangan itu amat dasyat, maka buru-buru lompat setinggi lima tombak. Ia tidak menduga bahwa kepandayan orang tua itu demikian tingginya, wajahnya berubah seketika. Dari tengah udara ia melayang sejauh delapan teomak. Tepat di belakang liong Cenghou siai berdiri agak jauh, kemudian berseru, Oh oh celaka lo Ciam Puei jangan begitu, seranganmu ini benar-benar akan mematahkan tulangku. Tanda seru. Lem Ki Yang Taibong masih mendongkol dengan sikap anak muda itu, maka hendak diberi hajaran seperlunya. Tetapi Lem Ki Yang Taibong berpikir lagi, dari gerakan pemuda itu dapat dipastikan bahwa Suhaunya tentunya juga merupakan satu tokoh terkemuka. Karena ia tidak ingin membesarkan urusan, maka hanya diberi peringatan saja lalu balik ke tempatnya sendiri. Ketika Long Zimo balik lagi ke tengah lapangan, sikapnya semula yang sangat sombong nampak berkurang, ia tidak berani mencari onar dengan lam. Ki Yang Taibong langsung menghadapi Ho Hei Hang kemudian berkata sambil memberi hormat. Ucapanku nasib berlaku, tadi aku kata hendak mencoba kepandayanmu, jikalau tidak maka sia-sialah perjalananku ini. Pikiran Ho Hei Hang tertujuk kepada ucapan terakhir pemuda itu, selagi memikirkan apa maksudnya, dari depan tiba-tiba merasa hembusan angin, kemudian disusul oleh teriakan Tia Chiu Him, lekas menyingkir ia tersadar seketika, buru-buru mengelak dan balas menyerang. Long Zimo tanpa sebab menarik dirinya jauh-jauh kemudian melakukan latihan napas dan tangan seperti seorang yang sedang mengadakan latihan olahraga setelah itu barulah melancarkan serangannya yang kedua. Ho Hei Hang yang masih belum mengerti, tetap menggunakan tangan untuk menangkis serangan itu. Sebentar terdengar suara beradunya dua tangannya yang halus sekali, tangan Ho Hei Hang dirasakan seperti mau patah oleh serangan lawannya, hingga diam-diam terkejut. Ia sebetulnya hendak menggunakan gerak tipuan untuk mengelakkan kekuatan lawannya, kemudian balas menyerang di luar dugaan lawannya, tak disangkanya, ketika serangannya baru setengah jalan lawannya juga menggunakan siasat yang serupa, hingga ia diam-diam memuji kepandayan pemuda itu. Sekarang ia buru sadar bahwa perhitungannya terhadap kepandayan lawannya ternyata, sudah keliru ia. Memikirkan pemuda itu entah dari golongan mana, mengapa kepandayannya semakin tinggi. Tetapi, sejak ia berhasil mempelajari ilmu silat Garuda Sakti, meskipun ia dikejutkan olah kepandayan lawannya tetapi masih dapat mengendalikan perasaannya sendiri, ia geser kakinya beberapa langkah, dengan menggunakan siasat pertahanan, telah berhasil menahan serangan lawannya. Longzimo segera berkata dengan suaranya ring, boleh juga boleh juga. Bolehkah aku minta tanya apakah kau murid keturunan yang dididik langsung oleh kakek penjinak Garuda kalau ia, mau apa kalau ia, itulah paling baik. Hari ini aku hendak membunuhmu sehabis berkata ia sudah akan bergerak lagi karena ia sudah anggap Hohei Hang benar-benar muridnya kakek penjinak Garuda. Dari ucapan yang menggunakan istilah tua bangka kepada kakek penjinak Garuda, ia sudah tahu bahwa pemuda itu berdiri sebagai musuh dengan kakek penjinak Garuda, telah mendengar perkataan pemuda itu makin kuat dugaannya, ia lalu berkata, jika aku bukan muridnya, lalu bagaimana kau berani mengatakan bukan? Akahat tidak, tidak. Kau pasti adalah muridnya atau setidak-tidaknya cucu muridnya, atau mungkin juga ada sedikit hubungan dengannya maka aku harus membunuhmu. Hohei Hang dengan tenang bertanya, mengapa kau hendak membunuh aku? Katakanlah sebabnya, supaya seandainya aku mati juga tidak penasaran kakek penjinak Garuda adalah musuh bebu yutan suhu semua kepandai yang kuku dapatkan dari suhu, mengapa aku tidak melakukan sesuatu bagi suhuku? Siapakah suhumu itu Ingsiu? Kau dengar tidak? Haha, kau salah kawan. Kakek penjinak Garuda teidak ada hubungan apa-apa denganku, ucapanku tadi hanya untuk menyelidiki siapakah suhumu, benar seperti apa yang aku duga, dia adalah Ingsiu, kau bohong, kepandainmu mengendalikan pedang semuanya dari golongan kakek penjinak Garuda, dalam hal ini, aku percaya semua orang yang ada di sini sudah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, bagaimana kau hendak mengelabdobi mataku? Tia Chiu Him mendadak maju dan berkata, kau ini menuduh orang dengan sikap biasa dan teidak sopan, benar-benar tidak mengenal aturan. Aku ini adalah muridnya si kakek penjinak Garuda, kau mau apa? Ho Hei Hang berkata kepada Chiu Him dengan suara pelahan, kau dengan kakek penjinak Garuda sudah memutuskan hubungan, jangan lupa bahwa dia adalah musuhmu. Aku lihat dia sangat menjemukan, maka ku pikir hendak memberikan ia sedikit pelajaran, berkata Tia Chiu Him. Kau sudah tak takut lagi tanya Ho Hei Hang heran. Aku mungkin masih takut, tetapi mungkin juga tidak kenapa tanya Ho Hei Hang semakin heran. Gadis itu tiba-tiba merasa sangsi lama baru berkata, kau berada di sampingku, aku seperti mendapat perlindungan bagaimana jika kau tak berada di sampingmu aku tak tahu aku kira tidak ada harganya kau keluarkan tenaga untuk kakek penjinak Garuda. Gadis itu menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, tidak. Ini adalah untuk yang terakhir kalinya. Kepandaianku ku dapatkan dari dia, maka kali ini ha hitung-hitung sebagai balasan, tapi selanjutnya aku tidak akan keluarkan tenaga untuknya lagi, juga tidak akan mau lagi menggunakan ilmu kepandaiannya karena gadis itu dapat membedakan dengan tegas antara budi dengan kebencian, maka Ho Hei Hang tak bisa membantah. Ia tahu bahwa gadis itu sifatnya tinggi hati, diberi nasihat pun tidak berguna, maka ia diam saja. Suasana mendadak tegang, sebab dua orang itu semua merupakan murid-murid dari dua orang terkuat. Pada dewasa ini, dan pertandingan itu ada hubungannya dengan perguruannya. Buat Lem Ki yang Taibong kini lebih cenderung membantu pihaknya Longzimo, sebab ia sendiri juga bermusuhan dengan si kakek penjinak Garuda. Matanya tajam menatap Te Ia Chiu Him, meskipun Ho Hei Hang berulang-ulang telah menyatakan bahwa gadis itu sudah memutuskan hubungan dengan kakek penjinak Garuda, tapi kini karena mengeluarkan tenaga untuk kakek penjinak Garuda, maka ia lantas salihkan kemarahannya pada Ho Hei Hang, yang tak seharusnya melarang tindakan muridnya. Sementara itu Leong Cheng Hou Xie yang merasa dirinya dikesampingkan, sebagai seorang pemimpin rimbah hijau tujuh provinsi yang sudah biasa dihormati oleh anak buahnya, juga belum pernah mendapat perlakuan yang demikian dingin, maka dalam hati merasa tidak senang. Belum lama berselang ia masih dianggap sebagai pemimpin golongan rimbah hijau, tak diduganya dengan kedatangan Longzimo dan Te Ia Chiu Him, ia lantas dikesampingkan. Dalam mata pemimpin rimbah hijau itu, kecuali anak buahnya sendiri, yang lainnya semua dianggap sebagai musuh yang tak boleh diampuni. Tetapi ia masih merasa ragu-ragu. Sebab di samping Inxiu dan kakek perjinak Garuda dua orang kuat itu, masih ada Lem Ki Yang Taibong yang juga merupakan salah satu dari lima tokoh terkuat rimbah perselatan dewasa ini yang ada di situ. Pada saat itu, Longzimo lantas menghampiri Te Ia Chiu Him dan segera melakukan serangan, hingga keduanya lantas mulai bertempur. Ho Hei Hang menyaksikan kekasihnya bertempur dengan musuh, kepandayan mereka berimbang. Ia sangat marah, tetapi karena keadaan tidak mengizinkan, terpaksa mengendalikan amarahnya. Liong Cheng Hou Xie mendadak timbul pikiran lain, jika aku menggunakan kesempatan ini, memberi pukulan telak padanya, sungguhnya paling baik. Jika tidak, setelah gadis itu berhasil menjatuhkan musuhnya, tidak mudah ku hadapinya, sebagai seorang Kang Hou Kawakan, ia dapat menghadapi segala sesuatu dengan menyesuaikan keadaan. Dari sikap dan kata-kata Te Ia Chiu Him dengan Ho Hei Hang, ia segera dapat menduga bahwa dua muda-mudi itu berdiri di satu pihak. Dengan demikian, bila mana Ho Hei Hang diserang musuh, Te Ia Chiu Him pasti akan membantu dengan tenaga sepenuhnya semula. Ia tidak takut kepada gadis yang cantik itu, sebab kecuali kecantikannya, tidak ada apa-apanya yang menonjol. Tetapi sekarang anggapan pemimpin itu telah berubah, ia sungguh tidak menduga bahwa gadis itu adalah murid kakek penjinak Garuda. Ia tahu benar, siapa adanya kakek penjinak Garuda itu, anak muridnya sudah tentu juga tidak boleh dipandang ringan. Sebagai seorang ambisius, setelah mengetahui kekuatan Ho Hei Hang, lantas Te Ia Chiu Him bermaksudnya hendak menjatuhkan dengan akal untuk menghindarkan. Pertempuran hebat, karena ia belum yakin bisa mengalahkannya, bahkan bisa jadi dia sendiri yang akan jadi buah tertawaan kawan-kawan dari rimba hijau. Harapan satu-satunya adalah, Long Zimo berhasil membinasakan kawan-kawannya. Pemuda aneh itu meskipun sering mengganggu dan kadang-kadang bahkan mengejek dirinya, sehingga dianggapnya sebagai pengacau yang memusingkan, tetapi keadaan sekarang berlainan, karena menghadapi lawan lebih berat, sudah tentu memilih yang ringan. Sementara itu, Teng Siang Sucu masih berdiri di situ, menantikan kesempatan baik untuk turun tangan. Teng Siang Sucu tergila-gila para Stia Chiu Him yang cantik jelita, tetapi benci perbuatannya yang menyulitkan dirinya di hadapan orang banyak. Ia lebih benci lagi melihat sikapnya yang demikian erat terhadap Ho Hei Hong. Teng Siang Sucu terhadap Ho Hei Hong sedikit pun tidak mempunyai kesan baik, terutama perbuatannya T.A.D. yang sangat memalukan dirinya. Ia masih simpan di hati, setiap saat mencari kesempatan hendak menuntut balas dendam. Apa mau, Lam Kiyang Taibong telah mengeluarkan perintah, bunuh yang perempuan, bebaskan yang laki yang perempuan dimaksudkan Tia Chiu Him dan yang laki dimaksudkan Ho Hei Hong. Teng Siang Sucu tidak berani melawan perintah suhunya, meskipun ia diasuh dan dibesarkan oleh Lam. Kiyang Taibong, tetapi orang tua itu bukanlah seorang yang dapat dipermainkan. Matanya terus berputaran, menjelajahi tiap bagian tubuh Tia Chiu Him. Seumur hidupnya ia belum pernah demikian tergilah Gaila, terhadap wanita, apalacur, selagi benih cinta sedang bersemi, gadis yang dicintai sudah menyerahkan diri dalam pelukan orang lain. Dan yang lebih celaka, orang itu bukan lain dari saudara sekandungnya sendiri. Tetapi ia tidak pedulikan soal saudara atau bukan, ia sudah biasa membenci siapa saja yang berani menentang perbuatannya atau orang yang merebut kepentingannya. Pandangan matanya cukup tajam, meskipun Tia Chiu Him sedang melakukan pertempuran hebat, tetapi ia masih bisa melihat dengan tegas setiap bagian, sehingga yang paling halus di tubuh gadis itu. Ia anggap dirinya seorang anak muda romantik yang memiliki wajah tampan dan gaya menarik hati. Tak disangka si gadis cantik jelita yang dirindui itu, tak tidak sulit mendekati, mau tidak mau ia terpaksa mengakui kebodohannya sendiri. Sementara itu, Sus yang sucu mendadak timbul pikirannya yang jahat, kalau saat ini aku bokong padanya dengan senjata rahasia Paku Tian Mo Teng, sekalipun berkepandaian tinggi sekali, juga tidak mungkin lolos dari teangan maut yang dimaksudkan dengan dia oleh pemuda ini ialah Ho Hei Hong. Sedangkan Ho Hei Hong sendiri pada saat itu masih menyaksikan jalannya pertempuran antara Tia Chiu Him dengan Long Ji Mo dengan hati cemas, jelas bahwa seluruh perhatiannya sedang ditujukan kepada pertempuran itu. Sudah tentu si yang sucu merasa girang, diam-diam ia mengeluarkan dua buah Tian Mo Teng yang mengeluarkan sinar gemerlapan, ia ha-hilangkan dulu sinarnya dengan tanah lumpur, hingga sinarnya lenyap. Senjata rahasia itu meskipun nampaknya biasa saja, seperti senjata-senjata rahasia lainnya, tetapi mengandung bisa yang sangat berbahaya. Sekalipun binatang buah seperti singa atau harimau dan ular berbisa, juga akan mati seketika jika terkena serangan paku itu. Tetapi sebelum melaksanakan maksudnya, ia masih memikirkan perintahnya Lem Ki Yang Taibong, karena justru bertentangan dengan maksudnya sendiri. Jika ia membinasakan Ho Hei Hong dengan senjata itu, suhunya pasti tidak tahu karena bekerjanya bisa dalam tubuh orang yang terkena serangannya baru ketawan setelah berlangsung tiga jam. Dalam waktu tiga jam itu, mungkin pertempuran sudah selesai, siapa yang akan menduga kalau seng korban mati di tangannya. Paku Tian Mo Teng bentuknya halus sekali, tidak mudah dilihat oleh macu biasa. Apalagi sinarnya sudah dihapus oleh lumpur tanah liat. Jangankan orang lain, sekalipun orang yang diserang, juga tidak tahu, karena serangan itu hanya menimbulkan rasa seperti orang digigit nyamuk. Diam-diam ia geser kakinya ke belakang Lem Ki Yang Taibong menantikan kesempatan baik untuk turun tangan. Kesempatan yang dinantinantikan itu akhirnya tiba, meluncurlah sebuah paku halus tetapi sangat berbisa itu dari dalam tangannya. Dengan tidak mengeluarkan sedikit suara pun juga, paku meluncur ke arah Ho Hei Hong. Si Siang Sucu sangat girang, diam-diam berkata sendiri, haha, bocah, akhirnya kau binasa di tanganku, tetapi, tepat pada saat paku berbisa itu meluncur, Li Yong Cheng Hou Xie mendadak lompat menyerbu Ho Hei Hong. Tubuhnya yang tinggi besar, justru menghalangi tubuh Ho Hei Hong yang sedang diserang oleh senjata rahasia Si Siang Sucu. Si Siang Sucu terkejut, matanya dibuka lebar-lebar, karena ia tahu bahwa senjata itu pasti akan bersarang dalam tubuh Li Yong Cheng Hou Xie. Dasar Nasib Li Yong Cheng Hou Xie yang memiliki kekuatan tenaga dalam cukup sempurna, ketika terkena senjata berbisa itu, hanya terkejut sejenak, karena seperti ada apa-apa yang tidak beres, teetapi tidak dapat menemukan bagian mana yang tidak beres. Hanya sejenak hatinya terjekat, tetapi tidak berhenti, dengan tangannya yang besar, secepat kilat menyerang batok kepala Ho Hei Hong, dan kakinya juga melakukan tendangan geledek. Serangan mendadak tanpa peringatan dan secara pengecut itu, membangkitkan kemarahan Ho Hei Hong, ia juga mengeluarkan suara band akan keras, dengan satu gerakan luar biasa mengelakan serangan Li Yong Cheng Hou Xie, kemudian balas menyerang bagian jalan darah ia-hia musuhnya. Sementara itu, Si Siang Sucu diam-diam berpikir, sekarang aku sudah kesalahan membunuh pemimpin rimba hijau daerah selatan. Kematiannya itu pasti akan menimbulkan kecurigaan anak buahnya, dan apabila diadakan pemeriksaan, pasti menyulitkan diriku, ia tahu benar pengaruh Li Yong Cheng Hou Xie, juga tahu benar bahwa anak buahnya hampir menyusup di mana-mana. Kalau diketahui oleh anak buahnya, ia pasti akan menjadi musuh besar golongan rimba hijau daerah selatan. Meskipun ia sendiri tidak teakut, tetapi setidak-tidaknya juga menyulitkan kedudukannya. Oleh karenanya, maka ia lalu mengambil keputusan turun tangan lebih dulu, untuk membasmi habis anggota-anggotanya yang terkuat. Semakin memikir, ia jadi semakin gelisah, napsunya membunuh juga semakin berkobar. Ketika lempi yang taibong berpaling ke arahnya dan melihat mata muridnya yang berapi-api, tentu saja merasa heran, maka ditegulnya, kau kenapa tidak apa-apa, murid hanya menyaksikan pertempuran hebat dari dua orang kuat itu, dalam hati merasa kagum jawabnya dengan sikap menghormat. Sekali lagi jangan membunuh pemuda Shi Ho itu, karena dia dengan kakek penjinak Garuda terlibat permusuhan. Di kemudian hari, besar fakadahnya bagi kita. Shi Xiang Su Chu meski mulutnya menyahut akan ingat pesan itu, tetapi keringat dingin sudah membasai tubuhnya. Tidak berani lagi ia berpikir untuk membunuh Ho He Hong, kini perhatiannya dialihkan kepada anak buah Leong Cheng Ha Ousie. Dengan kera yang serupa ia tujukan serangannya kepada Ho Kau Chia. Ho Kau Chia yang sedang pusatkan perhatiannya ke medan pertempuran, meskipun lengannya merasa gatal, ia juga tidak perhatikan. Dengan kera itu juga Shi Xiang Su Chu menyerang Pat Kua Ye U Sin, Chiu Pat Kua Ye U Sin Chin yang masih terluka bekas serangan Ho He Hong, sudah tentu tidak berasa sama sekali. Dua kali serangannya berhasil baik nyalinya semakin besar. Ia mengambil sebuah lagi, kali ini serangannya ditujukan kepada orang tua hidung Bengkok, salah satu dari teiga pembantu Leong Cheng Ha Ousie. Setelah itu dengan beruntun ia menyerang orang-orangnya Leong Cheng Ha Ousie sehingga menghabiskan 12 senjata paku beracun. Shi Xiang Su Chu setelah melakukan perbuatannya yang keji diam-diam memperhatikan gerak-gerik semua korbannya tetapi mereka tidak menunjukkan maupun reaksi apa-apa, bahkan masih tertawa-tawa. 12 orang yang diserang itu, semua merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam kalangan rimbaha hijau daerah selatan yang lainnya meskipun masih ada, tetapi, senjata paku beracun Shi Xiang Su Chu sudah keburu habis, hingga mereka boleh merasa beruntung, tidak turut kawan-kawannya ke neraka. Shi Xiang Su Chu simpan kotak pakunya, otaknya dikerjakan semakin keras. Dengan kera bagaimana harus mengambil jalan keluar lagi senjata itu dari tubuh para korbannya, supaya orang lain tidak sampai tahu perbuatannya. Sementara itu, pertempuran antara Ho Hei Hang dengan Leong Cheng Ha Ousie masih terus berlangsung dengan serunya. Ho Hei Hang masih belum teahu bahwa ia hampir saja menjadi korbannya senjata beracun Shi Xiang Su Chu. Ia juga tidak tahu bahwa Leong Cheng Ha Ousie tanpa ia turun tangan juga akan mati. Ia hanya khawatir keselamatan kekasihnya. Karena melihat sekian lama belum ada yang menang dan yang kalah maka ia lalu berseru, nona Chi Hu Him, lekas gunakan ilmu Garuda sakti mendengar perkataan itu. Leong Cheng Ha Ousie mendadak lompat mundur sebelum kalah, matanya ditujukan ke arah Tia Chi Hu Him, agaknya ingin menyaksikan ilmu luar biasa itu. Tong Xiang Su Chu juga mendadak merasa tegang urat syarafnya, matanya ditujukan ke arah gatis pujaannya tanpa berkedit. Hanya si Xiang Su Chu yang tujukan perhatiannya kepada Leong Cheng Ha Ousie. Ia khawatir pemimpin rimba hijau itu sebelum mati mengetahui rahasia kematiannya. Leong Cheng Ha Ousie tidak bergerak, Ho He Ousie juga demikian. Kini ia baru tahu bahwa pemuda yang bentuknya aneh itu sesungguhnya gagah sekali, bertempur sekian lama sikapnya semakin gagah. Sedangkan di pihaknya Tia Chi Hu Him nampak jelas agak kewalahan. Tiba-tiba ia merasa benci dengan kedudukannya sendiri. Seandainya ia bukan pemimpin rimba hijau daerah utara, ia pasti tidak akan membiarkan pemuda aneh itu demikian congkak. Sementara itu Tia Chi Hu Him mendadak lompat set inggi tiga tombak lebih, di tengah udara melakukan gerakan salto yang manis sekali. Selanjutnya, cepat bagaikan kilat ia meluncur turun, telapakan tangannya dengan satu gerakan yang manis menyerang pundak Long Zimo. Tidak ampun lagi Long Zimo menjerit, tubuhnya terpental dan rubuh ke arah lemki yang taibong. Teng siang sucu seperti menemukan apa-apa, mulutnya mengeluarkan seruan girang. A-a-a-a. Ini gerak teipu yang pertama, dalam tangannya menggenggam segumpal potongan kertas dengan tangan bergemetaran. Ia berkata pula, gerak tipu yang pertama kiranya begitu ha-ha, untung keterangan dalam kertas masih belum terobek. Ho Hei Hang berpikir apabila ilmu kepandainya ini terjatuh dalam tangannya, untuk selanjutnya entah berapa banyak jiwa yang akan melayang di tangannya. Pikiran sehat mendadak timbul dalam mohaknya, dengan cepat ia menghunus pedangnya dan dilontarkan ke arahnya. Teng siang sucu yang melihat pedang Ho Hei Hang meluncur ke arahnya, bukan ke palang terkejutnya. Karena dahulu ia pernah merasakan hebatnya serangan itu, maka lantas lari. Di luar dugaannya, sesosok bayangan orang sudah berada di sampingnya dan merebut gumpalan kertas dari dalam tangannya orang itu bukan lain daripada Ho Hei Hang. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, belum hilang rasa kaget. Teng siang sucu, Ho Hei Hang sudah menarik kembali pedangnya dan berdiri sambil tersenyum. Teng siang sucu sangat mendongkol, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lam Tiang Tai Bong Teahu bahwa Long Zimo terlalu sombong, kalau Tei Da diberi sedikit hajaran, ia pasti Tei Da mau unjukkan tempat sembunyi gurunya. Oleh karena ada maksud hendak berserikat dengan Ingsiu untuk menghadapi kakek penjinak Garuda, maka ia sengaja memberi pertolongan kepada Long Zimo supaya jangan sampai rubuh. Dengan agak susah payah Tia Chiu Him baru berhasil menjatuhkan pemuda ceriwis itu, sudah tentu tidak mau tinggal diam. Cepat ia maju menghampiri, jari tangannya menotok jalan darah bagian perut anak muda itu. Jalan darah yang diarah itu merupakan salah satu dari 12 jalan darah terpenting anggauta badan manusia, apabila kena ditotok sekalipun tidak mati, setidak-tidaknya juga akan terluka parah. Lam Tiang Tai Bong yang selagi hendak memberi sedikit hajaran kepada Long Zimo supaya mau menyerah. Tetapi ketika melihat jiwa Long Zimo terancam, pikirannya mendadak berubah. Ia tidak lagi memberi hajaran Long Zimo, sebaliknya menyerang Tia Chiu Him. Tia Chiu Him terkejut, buru-buru mengelakkan serangan Lam Kiang Tai Bong. Ho Hei Hang yang menyaksikan kejadian itu, benar-benar merasa bingung, ia tidak dapat membedakan siapa kawan-siapa lawan. Masih dalam keadaan bingung, Lam Kiang Tai Bong sudah menyerang lagi sehingga tiga kali. Setiap serangannya seolah-olah diliputi oleh bayangan bunga Boe, yang mengurung sekujur badan Tia Chiu Him. Walaupun Tia Chiu Him cukup gesit mengelakkan serangan jago tua dari Tai Bong itu, namun lawannya adalah salah satu dari lima orang kuat rimba persilatan pada dewasa itu, apalagi diserang bertubi-tubi dengan serangannya yang aneh sudah tentu agak kewalahan dan terpaksa mundur. Selagi gadis itu dalam keadaan bahaya, Ho Hei Hang tidak mau berpikir terlalu banyak, tidak lagi perdulikan kawan atau lawan, ia lalu bertindak menyergap Lam Kiang Tai Bong. Dengan beruntun, ia menggunakan tiga rupa gerak tipu dari ilmu silatnya Kun Hap Sem K yang paling hebat. Dengan campur tangannya Ho Hei Hang, serangan Lam Kiang Tai Bong lantas terhambat. Dan dengan demikian, maka Tia Chiu Him juga terlepas dari bahaya. Tak ia duga, sebelum ia berdiri tegak. Teng Siang Su Chu dan Si Siang Su Chu sudah menyerang lagi dari kanan dan kiri dengan berbareng. Tia Chiu Him yang keras kepala, meskipun berada dalam bahaya, wajah dan sikapnya tetap tidak berubah. Dengan menggunakan serangan jari tangan, ia sudah berhasil mendesak mudur si Siang Su Chu sehingga empat langkah. Selagi hendak melancarkan serangannya lagi, mendadak ia berdiri tertegun, matanya memandang ke arah jauh. Teng Siang Su Chu sangat girang, dengan cepat bertindak, jari teangannya sudah menyentuh baju si Nona. Nampaknya ia masih penasaran. Selagi hendak menyergap Tia Chiu Him, seorang tua muka merah, mendadak datang menghampiri dan berkata sambil tertawa, Lemki Yegewe Chiu. Sudah lama kita tidak bertemu Lemki yang taibong. Paling tidak senang ada orang menyebut nama julukan yang lama. Maka ketika mendengar perkataan itu, wajahnya berubah seketika. Benar, naga api Teo Kang, kau ternyata masih hidup katanya dingin. Orang muka merah itu sedikit pun tidak marah, katanya sambil tertawa, Lemki Yegewe Chiu, apakah kau mengharap aku lekas mati iya, kan kawan lama, ini benar-benar sudah tidak ingat persahabatan lama pada saat itu, asal ia lanjutkan gerakannya, gadis itu akan terluka parah. Tetapi dalam perasaannya mendadak timbul perubahan besar. Dalam waktu sangat singkat, di otaknya timbul pertentangan sendiri. Ia harus melanjutkan tindakannya atau tidak. Dalam hidupnya ia sudah membinasakan banyak jiwa manusia, belum pernah timbul perasaan ragu-ragu seperti itu. Tetapi karena orang yang hendak dibinasakan itu justru orang yang dicintai, maka pikirannya lantas merasa bimbang. Dalam pada itu, Tiat Shen Hin sudah sadar akan keadaannya. Dengan cepat ia geser kakinya, mundur setombak lebih. Setelah Tiat Shen Hin mundur, Tengs yang sucu baru merasa menyesal. Ia sesalkan dirinya sendiri. Mengapa kesempatan demikian baik? Dilepaskan begitu saja? Matanya beralih ke arah Tiat Shen Hin, nadanya lantas berubah. Ia berkata dengan nada suara dingin, Shen Hin tadi ketika kau melihat aku, mengapa lantas kabur? Dalam hatinya Tiat Shen Hin meskipun sangat mendongkol, tetapi karena sudah lama dia suh oleh orang tua itu, perasaan takut dan hormat sudah melekat, hingga tidak bisa merubah dengan cepat. Maka ketika mendengar teguran itu, ia diam saja sambil menundukan kepala. Empat bintang yang setian lama diam saja mendadak lompat keluar. Dengan mengandalkan pengaruh Lemky yang taibong, ia lalu menegur dengan suara keras, Tua bangka, kemarin kau menghajar kita sekalian seenaknya saja, sekarang kita akan menuntut keadilan setan tua, dendam pasti dibalas. Kau dengan aku sudah berdiri sebagai musuh, sekarang kini salah satu harus ada yang mampus. kata Tengs yang sucu. Orang tuamu kamera tertawa terbahak-bahak dan berkata, Lemky yegewe cu, apa ini perintahmu kalau ya, mau apa demikian Lemky yang taibong balas menanya. Tak kusangka setelah berpisah sepuluh tahun lebih, meskipun wajahmu sudah berubah, tetapi adatmu masih tetap berangasan seperti dulu. Hahaha orang tuamu kamera itu tidak menghiraukan lagi empat bintang dan Tengs yang sucu, perlahan-lahan menghampiri Tia Chiu Him seraya berkata, tidak perlu banyak bicara, majulah, biar aku dapat melaksanakan keinginanku. Tia Chiu Him tetap menundukkan kepala, meskipun dalam hatinya ingin mengatakan tidak mau pulang, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Ho Hei Hang meninggalkan Lemky yang taibong, dengan langkah lebar menghampiri Tio Kang dan berdiri menghalang di depan Tia Chiu Him. Katanya dengan suara berat, ia sudah bersumpah tidak akan pulang ke kampung setan, kau jangan mendesak terus orang tuamu. Kamera itu ketika melihat Ho Hei Hang, wajahnya berubah. Bocah, kau jangan turut campur tangan awas. Batok kepalamu mendengar ucapanmu itu. Ho Hei Hang teringat dendam sakit hatinya. Mendadak ia tertawa bergelak-gelak dan berkata, batok kepalaku. Haha, sepuluh tahun berselang belum berhasil kau peindahkan, sekarang kau hendak pindahkan lagi. Barangkali sudah teak keburu lagi ia berhenti tertawa, dengan buas menatap syorang TUA dan sambungnya, Tio Kang mungkinkah sudah lupa peristiwa berdarah yang kau lakukan pada sepuluh tahun lebih berselang, tetapi, aku sebagai keturunan dari orang yang menjadi korban keganasanmu, selama sepuluh tahun lebih aku hidup diatu, tiada satu menit aku dapat melupakanmu. Bagaimana kau hendak membantah? Katakanlah. Orang TUA bermuka merah itu terkejut, sinar matanya yang tajam beralih ke arah Lemkyan Taibong, katanya dengan singkat, Lemkyi Guacu. Apa semuanya sudah kau beritahukan padanya? Apakah kasih naga api menjadi marah karena merasa malu? Sehingga aku juga kau bawa-bawa jawabnya mengejek. Dengan terus terang, sewaktu aku melakukan perbuatanku itu, aku sudah menduga akan akibatnya. Tetapi aku sedikit pun tidak menghiraukan. Dengan ilmu Kutok Liyong Chi yang aku menanam permusuhan ini, biarlah sekarang juga aku menggunakan ilmuku itu untuk membereskan persoalan ini. Kau bocah kau hendak menuntut balas dendam kematian ibumu, silahkan maju. Kecuali ilmu serangan Kutok Liyong Chi yang aku tidak akan menggunakan ilmu lain untuk menghadapimu kata orang tua bermuka merah. Kata-katanya itu diucapkan dengan suara datar, tidak menunjukkan rasa takut, juga tak menunjukkan rasa penyesalan. Agaknya teidak pandang Hohe Hang sama sekali. Lam Ki yang taibong segera menyela sambil tertawa dingin, ini bukan, terhitung kemurahan hatimu, semua orang rimba persilatan tahu, kau si naga, hanya serupa ilmu serangan naga apimu yang terkenal itu. Kecuali itu kau masih memiliki kepandayan ilmu apalagi yang pantas kau banggakan. Kawan ucapanmu itu memang betul. Sebentar, setelah aku membereskan bocah ini aku hendak belajar kenal lagi denganmu, aku ingin melihat, kau Lam Ki yang wacu selama beberapa puluh tahun ini, mendapat tambahan ilmu kepandayan apalagi, berkata si naga api sambil tertawa. Hohe Hang berkata dengan suara nyaring, tak perlu banyak bicara. Majulah, biar aku dapat melaksanakan keinginanku orang tuamu. Kamera itu berdiri tegak, tanpa bergerak, katanya dengan sikap jumawa, meskipun aku adalah musuh besarmu tetapi kau masih harus menghadapiku dengan peraturan dari orang tingkatan muda. Seumur hidupku aku belum pernah melakukan penyerangan lebih dulu, kalau kau bermaksud hendak menuntut balas, berbuatlah sesukamu Tia Chiu Him yang mendengarkan pembicaraan mereka, baru Tahu permusuhan antara mereka. Ia buru-buru berbisik-bisik di pelingah Hohe Hang, gunakanlah gerak tipu keempat dari ilmu Garuda Sakti, untuk menghancurkan ilmu serangan tangan naga apinya. Ingat baik-baik, peringatan itu menarik perhatian Hohe Hang tanyanya, kecuali gerak tipu keempat itu, apakah gerak tipu lainnya tidak bisa menghancurkan ilmunya bisa sih bisa, tetapi kau masih belum hafal betul, tidak boleh menggunakan secara sembarangan, kata si gadis perlahan. Ia menambah keterangannya lagi, umpama gerak tipu pertama, harus digunakan dengan teambahan sedikit variasi atau perubahan, baru berhasil menundukkan dia. Tetapi, dalam keadaan mendesak, aku tidak dapat memberi penjelasan sampai ke detail-detailnya, hanya gerak tipu keempat, tidak perlu variasi atau perubahan, sudah cukup untuk mengalahkan dia, asalnya limu dan tenagamu cukup besar. Hohe Hang menganggukan kepala tanda mengerti, tetapi ia melakukan gerakan pembukaan dari ilmu silat kun hap sem ke. Tia Chiu Him yang menyaksikan, alisnya dikerutkan, wajahnya menunjukkan perasaan khawatir. Ia masih belum sempat membuka mulut. Hohe Hang sudah membuka serangannya. Orang tua bermuka merah itu tertawa terbahak-bahak, satu tangannya dengan tiba-tiba menerobos dari serangan Hohe Hang, lalu menyerang batok kepalanya. Yang mengherankan, ialah sewaktu ia melakukan serangannya, telapakan tangannya merah membara, seolah-olah besi selagi dibakar. Hohe Hang mengelakan serangan tersebut kemudian menggunakan gerak tipu ketiga untuk menutup serangan selanjutnya dari orang tua itu, sedang kakinya lantas melakukan tendangan mengarah lutut musuhnya. Tia Chiu Him semakin kesal, selagi hendak memperingatkan teidak boleh menggunakan ilmu silat itu untuk menghadapi musuhnya, Tio Kang sudah menyerang dengan lengan jubahnya. Lengan jubah yang gerombongan dan panjang, ternyata mengandung hembusan angin yang sangat kuat, lengan jubah itu merupakan sebuah bukit yang mendidih, sehingga Hohe Hang merasa tidak dapat bernapas. Dalam keadaan sangat berbahaya, terpaksa ia menarik kembali kakinya, kemudian menggunakan jari tangannya menghembuskan hembusan angin, barulah berhasil mematahkan serangan lawannya. Ia sudah agak mengerti ilmu silat yang dinamakan serangan agak api berbisa. Dengan tiba-tiba ia mengeluarkan pekihkan nyaring dan lompat set inggi lima kaki, di tengah udara dua lengan tangannya bergerak bagai burung terbang, kemudian menukik dan menyambar lawannya. Pada waktu itu wajah orang bermuka merah nampak sedikit heran, ia berkata, tak kusangka engkau juga mempelajari ilmu silat Garuda sakti, lengan jubahnya dikebut-kebutkan, hembusan angin yang hebat telah memaksa Hohe Hang turun lagi. Tia Chiu Him lantas berseru, kau lompat terlalu tinggi oleh karenanya maka sewaktu kau menukik dan melakukan serangan tanganmu sudah banyak kehilangan Hohe Hang dalam hati terkejut, ia membenarkan pendapat gadis itu. Bersambung jilid 25